Pemukiman atas air bersih Pemukiman menggunakan gayung dan ember untuk mengangkat tumpahan minyak di laut Tumpahan minyak yang berhasil diangkat oleh warga kemudian dikumpulkan dalam wadah jerigen yang telah disiapkan Bencana tumpahan minyak ini sangat dirasakan dampaknya oleh warga Khususnya yang berada di pemukiman atas air Setidaknya ada 16 RT yang berada di pemukiman atas air terpapar oleh tumpahan minyak Bahkan warga mengeluhkan kondisi bau yang sangat mengenyat Akibat adanya limbah minyak yang sangat tebal dan menutupi air laut di atas pemukiman atas air Dan dampak dari kesehatan juga dialami oleh warga pasca terjadinya tumpahan minyak tersebut Sejumlah warga mengeluhkan kondisi yang dialaminya dan mengunjungi puskesmas margasari Akibat gangguan pernapasan, ispa, mual-mual dan pusing Luruh margasari Rida mengatakan musibah tumpahan minyak yang terjadi berdampak sangat besar terhadap warga di pemukiman atas air Setidaknya ada 16 RT di pemukiman atas air terpapar tumpahan minyak Untuk itu dirinya langsung menginstruksikan kepada warga pemukiman atas air bersama para ketua RT dan Satgas Untuk melakukan upaya pembersihan tumpahan minyak guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Lebih lanjut dirinya mengatakan warga pemukiman atas air saat ini banyak yang mengalami gangguan pernapasan, ispa, mual-mual dan pusing Dan berobat ke puskesmas margasari Dengan tingginya pasien yang berkunjung ke puskesmas akibat gangguan pernapasan tersebut Direspon dengan cepat dengan melaporkan kondisi tersebut ke Pertamina Dan membuka posko kesehatan di gazebo pemukiman atas air Jadi berkaitan dengan adanya bencana atau musibah minyak tumpah ke laut Khususnya di wilayah keluran margasari ini dampaknya sangat tinggi Di kawasan pemukiman atas air margasari ini ada kurang lebih 16 RT Kegiatan kita mulai dari awal terjadinya tumpahan itu Pada saat itu warga mencium bau yang sangat menyengat Sehingga saya setelah keluran margasari di telpon warga Saya langsung datang ke lokasi Memang melihat kondisi seperti itu Ya masyarakatnya was-was Beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhannya Khususnya di pelayanan kesehatan puskesmas margasari Itu rata-rata mereka gangguan pernapasan Kemudian ada ispa Kemudian ada merasa mual-mual, pusing-pusing Sehingga pelayanan di puskesmas itu sangat meningkat Kemarin saya ke sana Saya kontek dengan pihak Pertamina Ini kelihatannya pasiennya tidak seperti biasanya Akhirnya ini banyak sekali warga yang mengunjungi puskesmas Nah dengan adanya informasi itu Alhamdulillah kita di backup dengan membuka posko pelayanan kesehatan dari rumah sakit Pertamina Balipapan Tim Liputan TV Beruang melaporkan